Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kampung Telaga di 2 konten teman-teman Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara kepada teman-teman semua Bagaimana cara melacak hp kita yang hilang Ataupun melacak keberadaan orang atau melacak keberadaan pacar atau keluarga kita teman-teman Namun cara ini mempunyai satu syarat yaitu kita harus mengetahui email dan juga password gmailnya teman-teman Nah semisal ini adalah pacar kita dan kita mengetahui password gmail dan juga mengetahui alamat gmailnya teman-teman Langsung saja yang pertama teman-teman harus menyiapkan aplikasi yang namanya cari perangkat yaitu tersedia di playstore ya teman-teman Kita cek di playstore Nah ketikkan saja disitu teman-teman cari perangkat Nah ini dia teman-teman aplikasi cari perangkatnya seperti yang tampilan ini langsung saja teman-teman install Setelah teman-teman menginstallnya maka teman-teman buka saja teman-teman aplikasinya teman-teman Nah ini dia langsung kita masuk Setelah itu teman-teman Teman-teman tinggal menggunakan akunnya yaitu login sebagai tamu teman-teman Pertama sekali teman-teman login dulu punya teman-teman Akun gmail teman-teman Selanjutnya teman-teman langsung login sebagai tamu yaitu akun yang ingin dicari teman-teman Nah ini dia teman-teman Saya sudah menyiapkan akunnya Lanjut Karena saya sudah login maka saya akan klik saja Nah teman-teman ini dia yang saya katakan bahwasannya kita harus mengetahui password dari gmail keberadaan seseorang yang ingin kita cari teman-teman Kita masukkan saja sandinya Nah setelah itu teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman Lihat teman-teman Ini adalah lokasi dimana dia berada teman-teman Nah disini terlihat banyak sekali perangkat yang saya tambahin teman-teman yang login di gmail ini teman-teman Lihat Saya akan mencontohkan satu perangkat yang login teman-teman Contohnya adalah perangkat ini Saya akan mencari perangkat yang aktif ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Disini kita bisa mengetahui merek hp apa yang login teman-teman Dan lokasinya bisa kita ketahui teman-teman Dan juga dia mempunyai baterai berapa dan juga memakai kartu apa teman-teman Kita bisa tahu disini teman-teman Dia mempunyai baterai berapa banyak dan juga mengetahui memakai kartu apa dan kapan dia terakhir aktif teman-teman Kita cek yang lain teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kita bisa mengetahuinya juga teman-teman Dan disini jika teman-teman mengklik tanda seru teman-teman yang ada di ponjok kanan ini yang saya tambahin Maka kita klik saja teman-teman bisa melihat email hp yang ingin teman-teman lacak Dimana peradaannya dan juga terlihat terakhir terlihat kapan teman-teman Setelah itu disini ada menu putar suara apabila aplikasi ini digunakan untuk mencari hp teman-teman yang hilang Ada juga amankan perangkat gunanya juga untuk aplikasi ini gunanya untuk hp teman-teman yang hilang dan juga hapus perangkat juga ada teman-teman Nah sama seperti di menu akun gmail teman-teman Namun keistimewaannya di aplikasi ini adalah teman-teman mengetahui kapasitas baterainya dan juga jaringannya teman-teman Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa jaringan tidak ada ataupun baterainya sedang lowbat teman-teman Nah jika untuk melacak lokasi Setelah itu Nah ini teman-teman jika teman-teman ingin melacak lokasi teman-teman Sebenarnya gampang saja Kita tunggu prosesnya teman-teman Sedang menghubungkan ke hp Nah perlu diketahui teman-teman Jika teman-teman ingin melacaknya Dengan hp ini Dengan aplikasi ini Keadaan hp yang kita lacak harus keadaan hidup teman-teman Apabila keadaan mati maka tidak bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman Nah selesai prosesnya Disini Kita sudah menemukan lokasi target hp yang ingin kita cari teman-teman Nah ini petanya teman-teman Nah titik biru yang saya tandai ini adalah lokasi perangkat saya atau lokasi saya teman-teman Nah sedangkan yang saya tandai di atas ini adalah lokasi hp atau orang atau kita umpamakan pacar Makasih pacar sekarang dimana ya teman-teman Nah jika kita perbesar peta Kita bisa melihat lokasi kita dimana Dan kita bisa melihat lokasi dia dimana teman-teman Itu dia teman-teman Nah inilah dia teman-teman Kita bisa mengetahui dimana lokasi nya teman-teman Jika teman-teman ingin menggunakan peta Maka teman-teman Jika ingin teman-teman menggunakan peta Dan langsung diarahkan dengan menu GPS dengan menu rute jalan kesana Maka teman-teman klik saja Disini ada tulisan dinimasamap Klik saja teman-teman Dinimasamap Nah ini dia teman-teman Langsung diarahkan kesini teman-teman Nah ini adalah lokasi kita ya teman-teman Dan kita bisa diarahkan ke lokasi dimana Kapte tadi berada teman-teman langsung Kita ketikkan saja lokasi dia Yang kita dapat dari melihat Di menu aplikasi tadi teman-teman Nah ini dia teman-teman Kita lihat saja disini Dia dimana Maka setelah itu kita arahkan ke dinimasamap Maka kita tuliskan di map itu teman-teman Lokasi dia berada Jika teman-teman ingin Mendatangi lokasinya teman-teman Oke Sekian dan terima kasih teman-teman Mungkin Mungkin teman-teman Nah ini dia teman-teman Bisa arahkan ke alamat ini teman-teman Jika teman-teman ingin mengikuti Dia kemana teman-teman Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga cara ini berguna Kepali teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good job Sub indo by broth3rmax